Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik, dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya, agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya melanjutkan lagi topik mengenai Kristen Matre bagian ketiga. Ya, Kristen Matre bagian ketiga. Kotba-kotba dari mimbar tidak sedikit mengutip ayat-ayat Alkitab tanpa memperhatikan konteks aslinya. Jadi dengan kata lain, tidak sedikit, tidak semua ya maksudnya ya. Kotba dari atas mimbar mengambil ayat Alkitab dan cuma ditafsirkan sesuai harafiyahnya, tapi tidak sesuai konteksnya. Maksudnya apa Pak? Begini. Contoh, kalau kita membaca kitab Hosea, ada ayat yang minta seseorang untuk mengawini pelacur di kitab Hosea. Tentunya, ayat itu ditujukan untuk seseorang, bukan untuk semua orang Kristen, itu maksudnya konteks. Jadi kalau kita hanya comot ayat untuk perintah untuk mengawini pelacur, dan itu kita artikan untuk seluruh orang Kristen, tentunya salah. Nah, itu yang saya maksud memahami isi Alkitab, bahkan mengkotbakan isi Alkitab harafiyah. Hanya sesuai tekstnya. Tapi kita harus lihat konteksnya. Kepada siapa perintah itu diberikan, dan siapa yang harus melaksanakannya. Dalam hal ini, yang harus mengawini pelacur adalah Hosea. Bukannya kita orang Kristen, ya. Jadi, ayat-ayat di Alkitab tidak boleh sekedar diambil harafiyahnya saja. Memang ada juga yang bisa langsung diartikan secara harafiyah seperti yang tertulis. Tetapi, banyak juga yang harus ditafsirkan dengan memperhatikan latar belakang sosial budaya dan politik pada saat ayat itu ditulis. Disampaikan kepada siapa, dan beberapa hal lainnya. Seperti contoh tadi, ayat yang meminta seseorang untuk mengawini pelacur di kitab Hosea, tentunya tidak ditujukan untuk orang Kristen, tetapi khusus untuk Hosea saja. Jadi, misalnya, kalau ada pengkotba mengambil ayat itu, lalu mengajarkan jemaat lelakinya untuk rame-rame mengawini pelacur, kan kacau kan? Sudah nangkep maksud saya. Tidak bisa, karena ayat itu ditujukan hanya untuk Hosea. Jadi, kalau dikotbakan sembarang seperti itu, dan meminta semua jemaat lelaki-lelaki mengawini pelacur, maka artinya si pengkotba tidak memahami kaedah-kaedah hermeneutik dalam memahami isi Alkitab itu. Serta menyesatkan jemaatnya yang menganggapnya sebagai wakil dari Tuhan di atas bumi. Kacau kan? Kacau kan? Nah, itu contoh yang paling kasat mata. Nah, sekarang kita lihat lagi salah satu contoh ayat yang juga harus ditafsirkan dengan memperhatikan latar belakang sosial budaya saat itu. Apa misalnya? Matius 8 ayat 22. Matius 8 ayat 22. Yang berbunyi, Nah, kalau Anda cuma baca kalimatnya secara harafiah, bingung kan? Biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Bagaimana orang-orang mati menguburkan orang-orang mati? Nanggap maksud saya? Itulah kalau Anda baca secara harafiah saja, tapi tidak memahami konteks yang sesuai dengan sosial budaya saat itu. Oke? Jadi kalau ayat ini ditafsirkan secara harafiah, jelas akan membingungkan kan? Mana mungkin orang mati menguburkan orang mati? Tapi, kalau pengkotba mengerti latar belakang sosial budaya orang Yahudi saat itu, dan memperhatikan ayat-ayat yang sebelumnya, serta mengerti kaedah-kaedah hermeneutik yang benar, maka ucapan Tuhan Yesus itu sebenarnya menegaskan, dan harus dijelaskan si pengkotba, bahwa kalau mau mengikuti dirinya atau mengikuti Yesus, maka seseorang harus menanggalkan sikap matre-nya terlebih dahulu. Apa hubungannya Pak ya dengan sikap matre? Sebentar, akan saya jelaskan. Sekali lagi, kalau kita mengerti kaedah hermeneutik yang benar, maka ucapan Tuhan Yesus itu menegaskan, dan harus dijelaskan oleh pengkotba manapun, bahwa kalau orang mau mengikut Yesus, dia harus menanggalkan sikap matre-nya terlebih dahulu. Nah, kalau Tuhan Yesus minta orang menanggalkan sikap matre-nya terlebih dahulu, bagaimana mungkin ajaran kekristenan diajarkan untuk meraih kesuksesan materi? Tidak mungkin kan, karena syarat untuk mengikut Yesus harus menanggalkan sikap matre. Nah, mari saya jelaskan apa yang dimaksud dengan menanggalkan sikap matre terlebih dahulu, sebelum mau mengikut Yesus. Sama seperti ayat sebelumnya, jualah hartamu berikan kepada orang miskin. Dia harus menanggalkan sikap materialismenya, matre-nya itu. Nah, latar belakang sosial budaya orang Yahudi pada saat itu, mengharuskan seorang pria hadir di pemakaman ayahnya, jika ia mau mendapatkan warisan dari ayahnya. Jadi kalau dia tidak hadir di pemakaman ayahnya, kecuali kalau dia sakit keras, sedang tidak bisa menghadiri, oke lah. Tapi kalau dia bisa menghadiri, tapi dia tidak hadir, maka secara adat istiadat orang Yahudi, dia tidak akan mendapatkan warisan. Jadi, dengan kata lain, di ayat sebelumnya, ada seorang murid, Tuhan Yesus, yang meminta izin untuk menguburkan ayahnya terlebih dahulu, sebelum mengikut Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus justru berkata kepadanya, seperti di Matius 8 ayat 22 itu. Ini menjelaskan bahwa, jika seorang benar-benar serius, mau mengikut Tuhan Yesus, maka ia harus berani bayar harganya. Dalam konteks itu, antara lain, tidak perlu lagi memikirkan harta warisan. Nah, muridnya ini kan minta izin dulu, untuk menguburkan ayahnya yang mati. Kenapa? Ya, kalau dia ikut penguburan itu, dia dapat warisan. Tapi Tuhan Yesus bilang, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Ikut aku sekarang juga, kira-kira gitu. Jadi, dengan katakan, Tuhan Yesus mau bilang, udahlah, jangan pikirkan harta warisannya. Ya, ikut aku. Sekarang juga. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Nah, artinya apa itu? Orang mati menguburkan orang mati. Ya, jadi begini. Satu, untuk mengikut Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kasih syarat, udah, jangan pikirkan harta warisan. Kalau kamu ikut saya sekarang juga, kamu kan tidak ikut pemakaman ayamu. Pasti kamu kehilangan harta warisan, kan? Ya, sudah. Ikut aku sekarang. Berani nggak? Kira-kira seperti itu, ya. Lalu, siapakah yang dimaksud dengan orang mati yang menguburkan orang mati mereka? Mereka adalah orang-orang yang tidak memilih Tuhan Yesus. Atau tidak memilih untuk mengikut Tuhan Yesus. Itulah yang disebut orang-orang mati. Biarlah orang-orang yang tidak mau mengikut Tuhan Yesus, menguburkan orang mati itu. Begitu maksudnya. Jadi, bukan orang mati sungguhan menguburkan orang mati. Jadi, yang dimaksudkan orang mati yang pertama itu adalah orang yang tidak mau mengikut Tuhan Yesus disebut orang mati. Biarlah mereka yang menguburkan orang mati itu. Kalau kamu mau mengikut aku, ya. Nggak usah ikut mengubur. Oke? Nah. Jadi, orang yang tidak memilih untuk mengikut Yesus, itulah disebut orang mati karena dia mau mendapatkan harta warisan. Ya kan? Atau sebenarnya dia mau mengikut Tuhan Yesus, tapi hatinya masih tertambat pada harta dunia. Warisan tadi. Oke? Itulah orang-orang mati. Maka jelas ayatnya, biarlah orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Oleh karena itu, kita tidak perlu ragu untuk menyatakan bahwa ajaran Kristen yang mengajarkan bahwa mengikut Tuhan Yesus adalah sarana untuk mencapai kesuksesan duniawi, terhindar dari kesulitan-kesulitan ekonomi sebagai kekristenan yang sudah diencerkan dan sudah melenceng dan menjurus ke teologi kemakmuran. Jadi, jika target Anda jadi orang Kristen untuk menjadi orang kaya raya, maka Anda salah pilih agama. Karena orang paling kaya di dunia ternyata bukan orang Kristen. Tapi ini bukan berarti orang Kristen tidak boleh kaya raya. Boleh saja orang Kristen kaya raya. Kalau dia orangnya jujur, pekerja keras, pekerja cerdas, ya tentu rejeki akan mengikutinya. Tidak salah jadi orang kaya. Tapi bukan itulah motif dia menjadi orang Kristen. Jadi, dengan kata lain, tidak ada yang salah jika ada orang Kristen yang diberkati sehingga dia menjadi kaya raya. Tidak ada yang salah. Nah, yang salah adalah jika tujuan hidup utamanya di dunia ini untuk mencapai kesuksesan dengan menjadi orang Kristen. Karena iming-iming tidak sedikit pendeta yang bilang, kalau kamu ikut Tuhan Yesus, maka pekerjaanmu akan diberkati. Usahamu akan diberkati. Berlipat ganda. Karirmu akan terus menanjang. Nah, ini yang salah. Kalau Anda malas, Anda tidak jujur, Anda suka cari masalah, bagaimana Anda punya karir akan menanjak. Ya kan? Inilah kemelekatan terhadap kekayaan yang dibenci oleh Tuhan Yesus. Ya? Jadi, kalau diajarkan jadi orang Kristen akan mencapai kesuksesan dengan lebih mudah, maka itu ajaran yang sudah diencerkan. Ya? Pertanyaannya, apakah Anda sekarang masih menjadi Kristen Matre yang terpincut oleh ajaran-ajaran kekristenan, tanda kutip, yang menjanjikan kesuksesan, kekayaan, ketimbang, meminta pertolongan Tuhan untuk mendapatkan kekuatan dalam proses diubahkan. Menjadi pribadi yang menyerupai dirinya. Nah, kalau kotba-kotba yang Anda dengar melulu mengenai kesuksesan duniawi, ketimbang bagaimana Anda jadi orang sukses dengan bantuan roh kudus untuk mengubahkan hidup Anda sehingga berkenan di hadapan Tuhan, maka ajaran yang Anda dengar itu ajaran kekristenan yang sudah diencerkan. Dan sudah melenceng. Oke? Jadi, kalau Anda pernah terjebak, sekarang saatnya Anda bertobat. Sadarlah bahwa menjadi orang Kristen adalah untuk menjadi pribadi yang siap untuk diubahkan. Sehingga serupa dengan dirinya. Bukan menjadi orang yang diubahkan menjadi kaya raya. itu ngaco. Oke? Jadi, demikian saja bahasan saya mengenai Kristen Matre ini bagian ketiga. Semoga ini mencerdaskan Anda semua dan mencerahkan. Silahkan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom. Sampai jumpa. Terima kasih.